Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya CEO Lombok Learning Center Oke teman-teman, saya sedikit jelasin mengenai itu perbedaannya ELC Atau disebut dengan lembaga dengan perusahaan atau PT dan agensi Sesuatu macamnya ya, sejenis instasi seperti itu Ingat, ada beberapa teman-teman yang bingung bahwa Mereka teman-teman itu mikir bahwa ELC itu bisa menyalurkan pengerjaan Atau tenaga kerja ke luar negeri Jadi ini saya jelaskin sedikit ya Ingat, bahwa ELC itu adalah sebuah lembaga swasta Yang hanya berfungsi untuk Apa namanya, untuk mendidik teman-teman Yang sesuai dengan SOP atau standar yang diminta dari perusahaan-perusahaan luar negeri Ya, jadi disini tuh Nah, kenapa ELC kok bisa dikatakan bisa dinyalurin Perihalan seperti ini Jadi ELC ini, Lombok Learning Center ini Bekerjasama dengan beberapa agensi Beberapa perusahaan, baik dalam negeri dan luar negeri Terutama kita mengusahakan direct langsung Ke perusahaan-perusahaan luar negeri Ya, terutama di Mako ini saya selalu usahakan direct Jadi teman-teman itu Ada biaya disini, ada Kalau pakai agensi itu mereka pakai bayar agensi fee Kalau untuk yang direct itu mereka free total Tidak bayar apapun ya Jadi, itu perbedaannya ya Jadi, nah disini teman-teman itu ketika mendidik di ELC Melakukan pendidikan di ELC Kami mengusahakan teman-teman itu bisa kerja di luar negeri Karena kami mempunyai konsep standar Ya, untuk apa yang sesuai diminta dari perusahaan di luar Contoh, teman-teman mau kerja di hotel Nah, jadi disini tuh kalian yang disini Kami membantunya adalah TKI Mandiri ya Ini kalau direct langsung itu namanya TKI Mandiri Jadi, kalian tidak lewat agensi Kalian yang komunikasi sama perusahaan langsung Itu namanya direct ya Nah, disini untuk direct itu gajinya tentunya lebih baik Dan semua prosesnya kalian sendiri Dan ELC fungsinya disini hanya memberikan informasi Membantu sebisa mungkin Ya, jadi bagi kamu yang ingin masuk di programnya ELC Hanya beranggapan bahwa kalian bisa bekerja Itu salah ya Jadi, kami hanya bisa mengusahkan Karena memang kami banyak proyek Dari beberapa perusahaan Yang sudah meminta kandidat dari ELC Jadi, kami ada MUU ya Jadi, untuk ESI itu kami ada MUU Jadi, semua resmi proses pemerintahan Dan juga disini, di Lombok ini Saya sebagai kepala cabang Dan beberapa staff ELC juga akan menjadi kepala cabang Untuk beberapa PT yang kita ajak kerjasama di Lombok ini Jadi, prosesnya bisa semuanya dari ELC dari Lombok Jadi, PT-nya gitu langsung Nah, jadi itu sekedar informasinya teman-teman Jadi, salam sukses Welcome to ELC